Halo Alga di sini, gue Randi, gue Yogi, gue Amar, aku Enja, saya Arief, gue Dava, saya Faris, saya Zulfikar, gue Indra, gue Hashim, aku Faisal, saya Fahri, saya Mulya, saya Altaf, halo, saya Toto Jati. Mesail Creative Hub, dari namanya aja udah jelas, Creative Hub, berarti sebuah pusat kreatif atau ruang bagi orang-orang kreatif, di mana orang-orang yang berkompetensi di bidang masing-masing itu berkumpul dan berkolaborasi untuk membuat suatu hal yang baru dan inovatif, yang tidak hanya bernilai estetis, melainkan dapat berdampak di era digital saat ini. Dan kreator dapat mencari partner kolaborasi dan berwirausaha, menjual jasanya maupun produknya di pasar internasional. Suasana kerjanya di sini tuh ibaratnya tidak membuat kita, apa ya, tertekan. Udah kayak tongkrongan ya. Kelihatan kayak main-main, padahal itu kerjanya tuh. Di satu sisi kita juga saling bercanda dalam berbagai hal, terus saling memperikat tali persaudaraan. Lebih kayak kumpul bareng sama temen-temen aja. Jadi ide-ide kreatifnya tuh keluar terus gitu. Ada ruang podcast juga, itu salah satu yang paling terbaik sih. Family friendly, dan juga didukung dengan environment yang bagus. Ya, seperti miniatur Google seperti itu lah. Itu sangat milenial sekali. Saya sebagai head operation bertanggung jawab pada memastikan sebuah proyek itu dapat berjalan dengan efektif. Jadi setiap proyek yang dimiliki oleh MCH, bagaimana proyek itu diatur, dapat berjalan sesuai target waktu maupun target hasil, itu adalah tanggung jawab yang saya pegang sebagai head of operation. Dari sisi konten manajemen, ini gue mencakup semua konten sebenarnya. Mulai dari konten riset, terus konten planning, terus strategi untuk penyebaran kontennya seperti apa, media apa aja yang bakal kita share gitu. Dan juga masih banyak konsep-konsep atau ide-ide yang nantinya gue buat untuk konten di Microsoft Creative ini. Di software development ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada desktop, ada web development, app development, desktop development. Di sini saya sebagai web developer khususnya di bidang front end, yang mana saya akan mengeksekusi dari desain yang diberikan oleh UIUX menjadi sebuah produk web untuk diberikan kepada klien. Saya berfokus pada app development, seperti namanya untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa di Android maupun di iOS. Seringnya membuat web desain atau landing page web, terus kita juga bisa buat mobile app untuk user interface-nya, dan kadang juga kita buat prototipenya juga. Semua yang berhubungan tentang desain, di bagian aku di YARAP, ada ilustrasi, terus Stenio, riset. Pokoknya yang berkebutuhan dengan desain grafis deh. Di divisi gue sendiri, bagiannya motion graphic, jadi di sini kita bikin kayak semacam mograf. Intro logo, animasi logo, dan juga transisi-transisi, efek-efek, animasi musik video, kita juga bisa kerjain untuk itu. Itu tempatnya di sini, di bidang saya. Jadi kami ini, di sini bisa 3D modeling, 3D environment, 3D isometric, 3D animation, 3D karakter. Sama 3D logo pun sebenarnya kita bisa. Yang gue kerjakan tuh kayak foto produk, terus foto-foto pemandangan, foto-foto model, terus dalam AV atau audio visual, gue biasa mengerjakan video-video iklan, terus video-video untuk konten-konten medsos, khususnya YouTube, podcast, company profile juga. Jadi kita ini ada 2 role, yang pertama itu di bagian game designer dan game artis, dan game programmer. Nah terus, untuk apa aja yang kita kerjakan itu, jadi kita ini di sini, singkatnya, membuat game. Nah, lalu untuk gamenya itu apa aja, yang pertama kita ini bisa membuat game bertipe platformer, terus bertipe arcade, bertipe racing, dan lain-lain. Seperti itu.